Kita harusnya memperjuangkan Memperkuat Kita bersama kawan-kawan Akan tetap menyuarakan Demi Jaminan kesehatan rakyat Aceh Universal coverage Semuanya tercover, unlimited Dulu tanpa ada BPJS Kesehatan Kita bisa, rakyat bisa Pemerintah dapat Melaksanakan jaminan sosial Semua elemen masyarakat Untuk kalian wakilkan Di gedung terhormat ini Kami ingin menemui wakil kami Yang telah kami pilih Yang telah kami tunjuk Untuk menyuarakan seluruh aspirasi kami Jika tidak segera dijumpai Kita akan Masuk dengan cara paksa Mana anggota DPR Aceh Mana pimpinan DPR Aceh Yang katanya berpihak pada rakyat Jangan hanya berbicara Leap service Tunjukkan komitmen kalian Jika hari ini Kalian benar-benar Berpihak kepada Seluruh rakyat Aceh Buka padawan Bangkau padawan Tidak menyebabkan Rakyat ruang Biar tahu rumah Benda Buka 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 Bukak! 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 Rakyat sudah cukup sabar. Semakin rakyat diam, semakin rakyat dibunuhi. Bukak! 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 Jangan sampai 2.24, nanti kalian mulai. Bukak! Bukak! Kurang, ya! Kau ada mata! Hasa-hasa! Bukak! Kau ada mata! Kau ada mata! Kau ada tukar rakyat ini, ya? Jika tidak kami sendiri yang akan mencari mereka Karena ini rumah kami Ini bukan di istana mereka Ini rumah kami Yang kami berikan untuk mereka bekerja Untuk kami Hadirkan mereka di hadapan kami Mana Muta DPR Aceh? Mana Muta DPR Aceh? Nampakkah kami harus cari sendiri Ke ruang-ruang mereka Terabas cari mereka satu-satunya Terabas Terabas Maju-maju Jempat 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 Hantar dibayar, maka siang dibayar, itu semua uang kami, uang kami uang rakyat. Kalian itu diriaya oleh negara untuk bekerja, bukan untuk tidur. Maka, temuinlah kami sebentar, wahai Bapak 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 Dewan, dikehormat. Jangan sampai rakyat-rakyat yang suka berkumpul di genung kiri marah. Kami rakyat yang mau jumpa ini, selamatkan TK. Kami rakyat yang mau jumpa ini. Yang nak berfikir itu mungkin, rakyat yang mau jumpa ini, rakyat yang mau jumpa ini. Rakyat yang mau jumpa ini, masa Covid, pejabat kekayaan meningkat. Rakyat yang mau jumpa ini, kena patung, kena kerja, kena puan. Rakyat yang mau jumpa ini, kena puan. Rakyat yang mau jumpa ini, kena puan. Rakyat yang mau jumpa ini, kena puan. Penjanganan program Covid ke sekolah adalah proyek. Aceh sekarang bergelimang dengan korupsi, bukan lagi dengan harta, bukan lagi dengan kekayaan, tapi korupsi. Seluruh pejabat hari ini sedang berlemba-lemba mengumpulkan pesambat, pesambat, pesambat. Baru tu analik, kakaya. Rumah huwai rakyat, kena. Rakyat pun. Rakyat yang mau jumpa ini, kena puan, kena puan, kena puan, kena puan, kena puan. Kita akan beritahu kena puan dan puan. Kita jamin kesehatan bangsa sajit. Kita jamin kesehatan bangsa sajit orangnya bangsa sajit asiak, orang-orang bangsa. Baik mahu-ka mempunyai minyakія. Tuhan teşekkür persone yang banyak. Akan kembali lagi, jika JKA ini tidak bisa dipertahankan, jika JKA tidak bisa dipertahankan, maka rakyat Aceh akan menginap di sini. Kita akan tidur di sini, kita segel gedung ini. Kenapa ya, Alian Mata Dewan? Karena tidak ada satu orang pun Mata Dewan yang mewakili aspirasi masyarakat. Tanya masalahnya adalah korban daripada perselisihan antara pemimpin dan Dewan. Kami minta wakilannya untuk turun. Teman-teman, saya ambil komandonya, tolong mundur ke belakang. 5 langkah lagi ke belakang. Ini adalah kesedihan Bang Alfian, koordinator Mata, untuk menyampaikan orasi terkait anggaran JKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang ingin memastikan bahwa apakah jika jaminan kesehatan agar itu akan diberikan atau tidak. Dan itu kita berharap jaminannya adalah DPR. Dalam hal ini adalah DPR. Nah walaupun kita hari ini sudah diterima oleh Komisi 5 yang menunjangi kesehatan agar itu. Nah yang kedua, kita juga harus pastikan DPR mau untuk mengutapkan selama ini JKA. Kita tahu sama-sama bahwa... Saya mau menyampaikan bahwa syarat penerima BK adalah warga Aceh. Tidak tersebutkan di situ yang bahwa dia mampu atau tidak mampu. Itu yang harus diingat kembali. Pada saat JKA itu diprogramkan bahwa seluruh layar Aceh wajib dan boleh mengakses dana JKA. Kenapa hari ini muncul pengakusan JKA, kemudian muncul yang bahwa penerima JKA hari ini adalah orang-orang yang mampu. Setiap orang pada saat mengakses JKA hanya diminta KTP dan DPR. Tidak diminta surat tidak mampu. Itu yang harus dipahami. Dan keberadaan JKA adalah untuk masyarakat yang tidak tertampung di dalam JKA. Maka dibantukan dalam JKA. Ura lo daya Aceh lo yang sakit dan hendak terbantukan. Pakon hendak pakai dana JKA untuk bantu masyarakat. Pakon ura malah dihapuskan. Ingat. JKA adalah amanah perjuangan. Nyan harus daingat. Amanah perjuangan. Menyunyan HNB dan sukuan dan duinan. Juga dan duinan. Danau adon adalah di antara urung-urung yang pernah dipenjara gara-gara perjuangan. Nyan ingat, Bapak. Tingkat JKA adalah HNB dan sukuan dan duinan. Saya hadir pada hari ini, saya bukan penerima JKA. Saya Askes, istri pegawai negeri. Dan saya juga mantan DPR. Tapi saya hadir di tengah adik-adik ini, saya ingin JKA itu jangan dihapus. Mungkin Ibu Kartini kena saya, saya Bu Aina Mardia, Ibu Asif, banyak teman saya di DPR. Kita jangan dibuat, dipengaruhi oleh eksekutif yang hanya kepentingan sendiri. Sekarang apa maunya mereka? Sehingga JKA ini, yang tadinya tidak ada, negara provinsi lain sudah mempertahankan. Kenapa kita dihilangkan? Saya sedih. Jadi saya hari ini ada asuransi, ada Askes, ada juga saya uang. Tapi insya Allah saya akan membela rakyat ini sampai kemanapun. Terima kasih. JKA! Bapak-bapak anggota Dewan dan pimpinan DPR yang terhormat, hari ini kami rakyat Aceh memberi mandat kepada kalian. Datang mewakili ratus adik pemungkin jukaan rakyat Aceh yang ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan harapan agar program jaminan kesehatan Aceh yang selama ini telah memberikan layanan kesehatan gratis kepada sebagian besar rakyat Aceh untuk tidak dihentikan. Ini adalah harapan seluruh rakyat Aceh. Selama ini berkembang isu, bahkan di media ada kabar breaking news ditulis besar-besar. Breaking news, mulai April 2022, JKA dihentikan dan ini telah menimbulkan kepanikan dan kegelisahan bagi sebagian besar rakyat Aceh yang selama ini menggunakan fasilitas JKA untuk merawat ke rumah sakit. Bagaimana perasaan mereka yang sedang mengalami sakit jantung, sedang mengalami sakit ginjal dan sebagainya yang tiba-tiba mereka tidak dilayani lagi jika benar dihentikan. Karena itu kami datang ingin menyampaikan harapan. Yang pertama saya ingin sampaikan pertanyaan kepada pimpinan yang ada di sini, langsung dijawab Pak Pimpinan. Pak Pimpinan, JKA berhenti atau lanjut? Lanjut. Tolong direkod ya. Tolong direkod ya. Pak Pimpinan, JKA berhenti atau lanjut? Lanjut ya. Saya ingin menyampaikan. Lanjut tidak ada JKA, bukan berdasarkan status anggota Dewan di Facebook. Lanjut tidak ada JKA tahun ini, harus ada alokasi anggaran. Jadi, kita meminta kepada anggota DPR Aceh untuk bekerja secara konkret, mewujudkan harapan rakyat untuk melanjutkan JKA ini. Caranya, segera ajak pemerintah Aja duduk bersama, membangun komitmen, kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran JKA untuk tahun 2022 di APBA perubahan. Jika itu tidak dilakukan, persetan dengan status-status lanjut JKA di media sosial. Itu tidak ada mudahnya. Yang kita inginkan hari ini, Dewan bekerja secara konkret, secara nyata. Bukan hanya sekedar penciptaan di media sosial. Biarlah kami rakyat yang bermain-main di media sosial. Pakai rakyat yang harus berwajar. Bukan berwajar. Yang kedua, kita akui, ada banyak cerita, kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Ada banyak permainan dalam tata kelola JKA. Kita menuntut DPR untuk mengambil langkah konkret. Kita menuntut secara tegas DPR secepat mungkin membuat pansus. Saya ingin tanyakan, Pak Pimpinan, bersediakah DPRA membuat pansus JKA demi JKA ke depan yang lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan efisien, serta menghemat uang rakyat ratusan miliar. Sangat bersedia. Dicatat, kawan-kawan. Dicatat, kawan-kawan. Oke, saya ulang sekali lagi. Bersediakah anggota DPR, bersediakah hewan perwakilan rakyat Aceh untuk melaksanakan pansus JKA yang diduga banyak terjadi pelanggaran dan penyelewangan dalam tata kelola oleh pemerintah Aceh dan kontrak kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan selama ini bersedia. Sangat bersedia, kawan-kawan. Tolong dicatatat. Saya pikir cukup nanti kami akan menyampaikan pedisi tertulis yang mungkin bisa jadi referensi bagi DPRA untuk melaksanakan pansus.